Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa! Yes, yes, yes! Yes, senang sekali hari ini kita kembali Sudah mengikuti ibadah bersama dengan teman-teman yang lain Dan sekarang kita mau dengarkan cerita firman Tuhan Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Kita mau berdoa dulu yuk Kita nyanyi sama-sama Lipat tangan Yuk Lipat tanganmu tutup mata Kita berdoa kepada Tuhan Tuhanku Yesus Dengarkanlah Lindungilah kami Dan berkati Amin Adik-adik ikuti doang kakak dalam hati ya Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Untuk hari ini Kami sudah beribadah Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan Buka telinga kami Buka hati kami Kami siap mendengarkan ceritamu Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Amin Adik-adik Adik-adik Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan Nah, kita mau belajar dari seorang Nabi yang bernama Elia Siapa namanya adik-adik Siapa namanya adik-adik Elia Ya, seorang Nabi yang bernama Elia Kita hari ini mau belajar untuk menjadi seorang anak sekolah minggu yang setia Seperti Nabi Elia ini Nabi Elia ini sikat cerita adalah seorang salah satu Nabi besar di dalam perjanjian lama Nah, Nabi Elia ini adalah seorang Nabi yang sungguh taat dan benar-benar berlindung kepada Tuhan Tuhan Yesus sangat mengasihi Nabi Elia Sehingga Tuhan Yesus menghendaki supaya Nabi Elia naik ke sorga Nah, cerita tentang kenaikan Nabi Elia ke sorga Sama tentang hari ini Kisah hari ini kenaikan Tuhan Yesus Terus kita dengar cerita seperti yang dijawarkan berikut ini adik-adik Nah, ini adalah gambaran Nabi Elia hari ini di cerita hari ini Ini kenapa kakaknya berdandan Berpakaian seperti ini ala-ala Nabi Elia Pakai jubah Terus ada pengikat kepala Ada pengikat pinggang Kemudian ada kumisnya Ada Ada jamburnya Ada Sama Ada jambangnya juga Nah, singkat cerita Kita Nabi Elia ini naik ke sorga Seperti yang dikendaki Allah Pada waktunya Dia naik ke sorga dengan kendaraan yang sudah disiapkan juga oleh Bapak Yaitu sebuah kereta kuda Bagus sekali kereta kencan Ada tempat duduknya Ada kudanya Nah, ceritanya Nabi Elia akan naik ke sorga Dengan kendaraan ini adik-adik Nah, naik ke sorga Mengikuti cahaya yang sangat terang Menuju sorga Naik ke atas bersama dengan kereta kuda Tutip-tutip-tutip-tutip Suara kuda Ya, kereta kucana berhenti Dan Nabi Elia naik ke sorga Teman mengikuti cahaya yang sangat terang Dan sampai di tempat yang tinggi Tiba-lah Nabi Elia di sorga Di tempat yang mati Tapi Nabi Elia masih kelihatan Berarti belum sampai di sorga Oke, oke Ya Ini dia Akhirnya Kenapa sudah sampai di sorga Kita bilang Karena Nabi Elia sudah tidak kelihatan lagi Teman-teman Ia tidak kelihatan lagi Karena sudah tertutup oleh awan Awan menutupi Nabi Elia Itu pertanda sudah berada di tempat yang sangat tinggi Tempat yang sangat menyenangkan Yaitu Sorga Nabi Elia sudah sampai di sorga Sungguh menyenangkan Menjadi orang yang taat Menjadi orang yang berlindung kepada Tuhan Sehingga Tuhan akan mengendaki Naik ke sorga Nah, adik-adik Kalau kita anak sekolah minggu Juga mau pergi ke Juga mau Ke sorga Tidak Sama Kakak juga senang Kakak juga sangat pengen bisa nantinya Tuhan bilang Kamu ke sorga Adik-adik di sekolah minggu ke sorga Seperti itu Tapi bagaimana caranya Nah, seperti yang sudah ada Di dalam diri Nabi Elia Kita hari ini belajar Untuk menjadi Anak sekolah minggu yang Setia Setia Caranya bagaimana Anak sekolah minggu bisa Dengan cara Rajin berdoa Setia berdoa Terus rajin Membaca firman Tuhan Belajar firman Tidak jemuh-jemuh Tidak bosan-bosan Kemudian Rajin memuji Dan memuliakan Nama Tuhan Yang berikutnya Ada apa kakak Kita harus menjadi Anak sekolah minggu yang Berani Berani adik-adik Berani Karena Benar Berani Karena Tahu apa yang Tuhan kendaki Berani Karena Mengikuti Kebenaran firman Oke Berikutnya Tuhan mau kita menjadi Anak yang rajin Dan bertanggung jawab Rajin Boleh Bantu-bantu Mama di rumah Hal-hal yang sederhana Oke Kemudian Bertanggung jawab Bertanggung jawab itu Seperti begini Ada sekolah minggu sudah ibadah Sudah dengar cerita Kakak dan abang Sudah bagikan Kreativitas lengkap Dengan cara Dan langkah-langkahnya Adik-adik Ikuti ya Itu artinya Adik-adik Balita Balita satu Balita dua Bertanggung jawab Dengan apa yang sudah disampaikan Kakak-kakak Guru sekolah Lebih Dibantu ya Sama mama papa Oke Oke Yang terakhir Nah Kita mau Diajar Kita mau belajar Untuk Suka Menolong Oke Jadi anak sekolah minggu Yang suka menolong Akan membuat hati Tuhan Yesus Sangat bahagia Oke Adik-adik Sampai disini dulu Cerita firman Tuhan hari ini Semoga Kita semua Bisa menjadi Anak kesayangan Tuhan Yesus Selalu Kita berdoa Tuhan Yesus Yang baik Terima kasih Kami sudah Mendengarkan Cerita firman Tuhan Kami mau Belajar Menjadi Anak sekolah minggu Yang Tuhan Mau Terima kasih Tuhan Yesus Yang baik Amin Demikian Cerita Kita hari ini Adik-adik Setelah ini Jangan lupa Kerjakan kreatifitasnya Dan dikumpulkan Ke grup Kelas masing-masing Oke Terima kasih Adik-adik Semua Sehat selalu Makan buah Dengan sayur Oke Tetap di rumah Dadah Terima kasih